Intro Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad Gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad Sahabat Jempol dimanapun Anda berada jumpa kembali bersama saya di channel Jempolindo.id Salam sejahtera Assalamualaikum Wr Wb Daniel Mananta seorang presenter terkemuka dan dia sudah banyak dikenal di dunia maya Belakangan sedang jadi sorotan dan perbincangan luar ganet Hal itu tidak lepas setelah mantan VGF TV, MTV tersebut mengikuti kajian Islam Ditambah lagi Daniel Mananta juga kedapatan mengunjungi pesantren Ustadz Abdul Somad atau UAS Beberapa waktu lalu karena aksinya tersebut banyak yang bertanya-tanya Apakah Daniel sudah menjadi seorang mu'alaf atau memeluk agama Islam Seperti yang diketahui sebelumnya Daniel Mananta merupakan seorang penganut agama Nasrani yang begitu taat Dalam channel Youtube milik pribadinya ia seringkali membahas tentang keyakinan Sahabat Jempol belum lama ini Daniel Mananta pun akhirnya buka suara terkait hal itu Lewat channel Youtube kasih solusi yang dipandu oleh host Derry yang juga junior Daniel di MTV Daniel yang menjadi bintang tamu dalam acara tersebut awalnya bercerita panjang lebar terkait dengan perjalanan hidup Daniel Selain itu ia juga bercerita tentang kronologi pertemuannya dengan UAS Daniel mengungkapkan jika dirinya merasa sedih saat mengetahui tentang UAS yang ditolak masuk ke Singapura Semenjak itu ia pun ingin sekali bertemu dengan UAS maksudnya pengen ngobrol mungkin Daniel bilang begini hati gue merasa sedih dan gue pengen ngobrol sama beliau Hingga akhirnya keduanya bertemu dengan dan tampil lewat channel Youtube miliknya Setelah itu UAS pun mengundang Daniel bersama istrinya untuk berkunjung ke tanah kelahirannya Saat itu Daniel mengikuti kajian UAS langsung viral dan jadi perbincangan banyak orang Beragam asumsi publik pun bermunculan Seperti yang paling serter adalah tentang kabar jika Daniel Mananta sudah menjadi seorang mu'alaf Dari selaku host dalam channel host kasih solusi itu penasaran dan akhirnya langsung bertanya kepada Daniel Terkait kabar bahwa Daniel sudah menjadi mu'alaf Kata Dari nih kita udah bahas kemana-mana ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang Fiji Daniel ini Bang sebenarnya itu mu'alaf atau enggak sih? Tanya Dari Mendengar pertanyaan Dari tersebut Daniel pun langsung menghera nafas dan memberikan jawaban Seperti ini jawabannya Kita tunggu setelah yang satu ini tetap dikasih solusi itu katanya Ini berguru maksudnya si Daniel ini Dengan tidak memberikan jawaban pasti apakah dia sesungguhnya sudah menjadi mu'alaf atau tidak Tetapi di dalam beberapa perbincangan Baik di YouTube pribadinya maupun di beberapa YouTube lain Dan yang video-video yang berteparan di dunia maya Seolah-olah tergiring opini bahwa si Daniel ini punya ketertarikan khusus terhadap Islam Ini enggak tahu apakah karena pengaruh orang lain pengaruh istrinya atau pengaruh siapa Atau memang sedang melakukan sebuah perjalanan spiritual si Daniel ini Kita enggak tahu Tetapi tentu saja banyak netizen yang ada dua pendapat netizen Paling tidak satu diantaranya Pengen si Daniel ini masuk menjadi Islam Dan mendorong-dorong dia menjadi Islam Seperti kata netizen Masuk Islam saja Bang Daniel Katanya Yang satu lagi mengatakan Jangan Bang Daniel nanti saingan sama si Felik Itu kan juga banyak bertabaran di dunia maya Pendapat-pendapat netizen yang sudah semakin liar sebetulnya Menduga-duga dan membangun asumsinya sendiri Terlepas apapun yang terjadi dengan Daniel Mananta Tentu kita semua berharap sesuatu yang terbaik bagi Daniel Untuk kehidupan pribadi keluarga dan mungkin juga Mudah-mudahan saja Daniel Mananta bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat Untuk kepentingan banyak orang Demikian sahabat jempol Ulasan saat ini Tentu terkait dengan Isu Atau apa namanya Opini yang berkembang di publik Bahwa Daniel Mananta Seorang presenter terkenal itu Sudah menjadi mu'alaf Kita gak tahu Apa yang terjadi sebenarnya Wallahualam disawab Demikian Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton